Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkiu, Rional Silaban menyebut ada tagihan utang negara kepada perusahaan di bawah PT Grup Citra Marganusa Palapersada atau CNNP milik Yusuf Hamka. Rional mengatakan jumlahnya mencapai ratusan miliar terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pria yang akrab di sahabat Babah Alun itu membantah tuduhan Kementerian Keuangan bahwa perusahaan di grup Citra miliknya memiliki utang ke negara ratusan miliar. Pengusaha jalan tol ini dengan tegas membantah jika perusahaannya memiliki utang ke negara, apalagi terkait dengan BLBI. Babah Alun sahabat Yusuf berani membayar hingga 100 kali lipat jika terbukti CMNP berutang ke pemerintah. Yusuf juga menegaskan kalau CMNP merupakan perusahaan terbuka yang tidak berafiliasi dengan Siti Hardi Janti Hastuti Soeharto atau Tutut Soeharto. Ia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan secara detil jika CMNP memiliki utang. Untuk perkara utang sebesar 800 miliar rupiah tersebut, yang digugat Yusuf Hamka sudah menang di Mahkamah Agung atau MA pada tahun 2015, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP beserta abungannya sebesar 2% per bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!